ini pemototan musisi kedua yang saya lakukan pagi hari dengan menggunakan lightingnya lighting alam ya lighting matahari adalah wedang rojo yaitu wedang uwo bikinannya masyarakat agar kerajaan Nusantara yang sekretariatnya ada di Denpasar kemarin saya baru produknya seperti ini nanti tinggal diseduk aja pakai air panas diaduk di diamkan sebentar diaduk lalu diminum dan itu hasilnya sangat banyak luar biasa karena terbuat dari rempah-rempah alami ini kemasannya nah karena dia merupakan makanan eh minuman tradisional jadi saya ambil untuk alasnya itu pakai kain bernuansa batik lalu ada tatakannya kayu ini saya siapin serai batang serai yang masih baru dibelinya masih seger tinggal dipangkas di bagian atasnya aja tinggal terlalu panjang dan ini yang kemasannya ini yang berbentuk siap untuk di siram ini saya kasih tiga item karena untuk tidak terlalu penuh memenuhi ruangan hasilnya seperti ini kalau tanpa atas ya nanti setelah jadi saya kasih lihat hasilnya ini foto tanpa atas yaitu pada saat ketika kita orang bisa tertarik untuk melihat Oh seperti apa sih produk yang didalam kan tepat besar Oh satuannya seperti apa sih jadi kita minta kasih lihat seperti ini hasilnya lalu ini biasa asisten saya selalu merusui nah ini yang pertama dan yang kedua masih tetap dengan settingan seperti ini tapi wedang uhuhnya ini sudah saya buka saya cari cangkir yang matching jadi kemarin saya pakai tetap pakai cangkir ayam ini ya Iya sudah kondisi kebuka ini ini terwedang uhuh saya kurangin satu jadi hanya dua yang untuk kemanis dan hasilnya tetap di foto dari atas akan seperti ini fokusnya bukan hanya kemasan tapi setelah dia dibuka seperti apa di dalamnya terdiri dari apa aja nih ini kita tampilkan yang seperti nah ini boleh fotonya boleh tanpa atas boleh lebih ke lebih dekat seperti ini nah ini menampilkan sisi dua sisi yaitu sisi sudah kebuka dan masih masih dalam kumasan dan nanti yang satu lagi rencanakan saya buat dalam bentuk gelas sudah disitu air jadi kita bisa lihat tiga tiga item yaitu item sebelum dibuka setelah dibuka dan setelah mati sedikit sementara itu aja nanti kita lanjut lagi ya dan inilah yang selanjutnya yaitu ketika si ini wedang uhuh sudah diseduh pakai air panas saya ini nggak punya nggak punya box nggak punya lighting box cuman kita punya akal untuk terus berkreasi saya punya kain hitam jadi saya tempel di tembok dengan menggunakan kain hitam polos ya ini boleh polos boleh motif tapi kali ini saya mengambil kain hitam kain polos kenapa kalau misalnya batik dia tekstur petang uhuhnya itu akan tenggelam bersama batiknya rancu kalau saya pakai kain polos dia akan terlihat dengan jelas kenapa saya pakai jelas bening pun juga itu alasan ya jadi yang pertama adalah foto masih dengan penggunaan bahan yang ada serai lalu ini kemasan ada tiga saya keluarkan dengan kemasan yang besar dan ini satu satu nanti akan saya ambil dari atas satu akan saya ambil dari depan dan nanti salah satunya adalah ketika saya nge-shoot dari atas dengan tekstur kursi wedang-kursi wedang umumnya itu akan kelihatan seperti setelah setelah jadi bisa dilihat ya terus yang kedua mungkin adalah ini saya hilangkan nanti kita ganti dengan sedikit cemilan cemilan yang pastinya itu kita cari biskuit biskuit yang eh biskuit yang mencerminkan kehidupan masyarakat jadi masyarakat seperti biskuit kelapa atau yang lain jadi biasanya sisi wedang wuh itu kita minum malam-malam atau pada saat gua jaringin terus diikuti dengan cemilan cemilan yang enggak bikin kenyang gitu ya Oke ini sebagai contoh aja itu bisa dimodifikasi apa aja sih bisa gitu yang penting bagi saya adalah satu kalian dan harus terus punya daya kreatifitas yang tinggi atas kedua harus punya bayangan misalnya ini saya kemarin dapat wedang kubu kan saya cuma dikasih tahu mbak saya ada-ada produk wedang kubu minta tolong dong di foto gitu kan saya langsung enggak kalau wedang kubu itu wedang yang asalnya dari tempah rempah nah apa aja berempah-rempahnya itu harus kita udah tahu jadi salah satunya serai jadi makanya serai ini saya bikin sebagai salah satu pemanis salah satu garnish pendukung foto saya tapi kalau misalnya kalian ada kayu manis atau ada yang lainnya bisa dipakai begitu juga pada saat motet makanan kalau misalnya dia berbentuk cake atau kue berarti kan ada telur ada tepung terigu nah pakailah itu yang bahan yang ada sebagai bahan penunjang jangan-jangan segan-segan untuk berkreasi jangan segan-segan untuk mencoba mencari di Google apa aja sih bahan untuk membuat kue itu masalahnya apa eh biar foto kamu itu tanpa hidup lebih hidup gitu enggak cuma sekedar Oh foto-foto makanan atau minuman tok tapi ada bahan-bahan penunjangnya beberapa sebenarnya ini berkaitan dengan keinginan si owner juga sih ya kalau si ownernya minta yuk hanya ada honor yang hanya minta maksaya produknya saja ya sudah mau nggak mau kamu tidak bisa berkreasi karena honor yang minta tapi begitu dia bilang terserah mbaknya aja mau mau dibikin foto seperti apa pokoknya kelihatan cantik Nah itu saatnya kamu bisa pakai daya kreativitas kamu untuk terus berusaha menghasilkan foto-foto yang cantik jangan takut salah jangan takut Oh hasilnya nanti ini jelek karena enggak ada ceritanya foto jelek yang ada adalah bagaimana caranya kamu untuk terus meningkatkan foto kamu jadi kelihatan Wow dan disukai banyak orang intinya fotografi itu adalah bagaimana menarik perhatian orang untuk bisa mencicipi untuk pengen nyicip dan merasakan bahwa apa yang kamu foto itu sama dengan rasa yang ditampilkan itu aja deh Oke sampai ketemu ke tutorial saya selanjutnya maaf-maaf kata kalau ada beberapa yang saya najidat asal jiplak karena saya bukan bukan senior bukan bukan orang yang mempunyai wewenang untuk mengajari tapi saya cuma ingin berbagi ilmu sayanya eh terima kasih untuk untuk waktunya dengerin ocehan saya tetap semangat tetap jaga kesehatan ya karriu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati